Intro Dalam rangka mencegah dan menanggulangi paham radikalisme, Polres Metro Lampung mengadakan forum diskusi bersama masyarakat dan bimbingan kepada siswa SMK Negeri 4 Kota Metro. Wakap Polres Metro, Kompolis Tiono Dwi Nugroho, mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Metro untuk bekerjasama menciptakan rasa aman. Karena tanpa bantuan masyarakat, polisi akan mengalami kesulitan dalam mencegah penyebaran paham radikalisme. Terutama, yang pertama kita pasti mengajak seluruh elemen masyarakat yang di Metro untuk mari kita bekerjasama, menciptakan rasa aman, tidak cuma masyarakat radikalisme, tapi juga seluruh kegiatan baik untuk tindakan-tindakan kriminalitas. Kalau masalah atensi radikalisme, kita kerjasama dengan para produk pesantren, seperti ini dengan tokoh masyarakat, tadi arahan tentang kepada Ormas. Karena tanpa bantuan dari masyarakat, kita akan susah untuk melakukan penyekatan ataupun menghilangkan radikalisme itu. Tadi disampaikan juga ada tahanan teroris juga yang dilapas. Informasi dari Kalapas, tahanan tersebut sudah mulai bersosialisasi, sudah mulai bergabung dengan masyarakat umum, sudah ada kepadanya. Jadi, di radikalisme-nya cukup maju lah, dapat berhasil. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMKN 4 Metro, Sekunda, mengapresiasi kepolisian secara rutin melakukan pembinaan kepada siswa-siswi, bukan hanya tentang radikalisme, tetapi juga masalah narkoba dan kenakalan temaja. Kami pihak sekolah dalam rangka menjaga paham radikalisme, narkoba dan seterusnya, kami bekerjasama dengan pihak polisian. Dalam hal ini kami sering mengadakan acara dan kami juga sering mendapatkan penggunaan dari pihak polisian. Baik itu tentang narkoba untuk anak didik kami, baik itu tentang paham radikalisme dan lain-lain. Rangkapan kami sih sangat berterima kasih ya, kami kami di sekolah tidak bisa menyelesaikan ini sendiri, tidak bisa bimbing anak-anak kami sendiri, kami juga butuh pendampingan dari kepolisian. Dan kerjasama ini sangat baik dan kami sangat berterima kasih. Kegiatan ini turut dihadiri juga oleh Kasat Bimas Polres Metro, Ketua MUI Kota Metro, Kepala Kesbang Kota Metro, Guru dan Siswa SMKN 4 Metro, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Dari Lampung, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Yang terlihat tanpa mempublikasi, melihat... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.